Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 28 Ahas, Raja Yehuda Ahas berumur 20 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 16 tahun. Dia tidak benar seperti Daud, nenek moyangnya. Ahas tidak melakukan yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukannya. Ahas mengikuti perbuatan yang tidak baik yang dilakukan Raja-Raja Israel. Ia memakai cetakan membuat berhala untuk menyembah Dewa Baal. Ahas membakar dupa di lembah Ben-Hinom. Dia mempersembahkan anaknya sendiri dengan membakarnya. Ia melakukan dosa mengerikan yang sama seperti yang dilakukan orang yang tinggal di negeri itu. Tuhan mengusir mereka ketika orang Israel masuk ke tanah itu. Ahas memberikan persembahan dan membakar dupa di tempat-tempat tinggi, di bukit, dan di bawah setiap pohon yang hijau. Ahas berdosa. Jadi, Tuhan Allahnya membiarkan Raja Aram mengalahkannya. Raja dan pasukannya mengalahkan Ahas dan membawa banyak orang sebagai tahanan di kota Damsyik. Pekah, Raja Israel, mengalahkan Ahas. Ayah Pekah, bernama Remalia. Pekah dan tentaranya membunuh 120 ribu tentara yang gagah berani dari Yehuda dalam satu hari. Pekah mengalahkan orang Yehuda karena mereka telah berhenti menaati Tuhan Allah yang ditaati nenek moyangnya. Zikri, seorang prajurit yang gagah berani dari Efraim. Zikri membunuh Maaseya, anak Raja Ahas. Azrikan, kepala istana Raja. Dan Elkana. Elkana orang kedua dalam pemerintahan setelah Raja. Tentara Israel menangkap 200 ribu keluarga mereka yang tinggal Yehuda. Mereka membawa perempuan, anak-anak, dan benda-benda dari Yehuda. Orang Israel membawa tawanan dan benda-benda itu ke kota Samaria. Salah seorang Nabi Tuhan bernama Oded ada di sana. Oded bertemu dengan tentara Israel yang pulang ke Samaria. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Allah yang ditaati oleh nenek moyangmu membiarkan kamu mengalahkan orang Yehuda karena dia sangat marah kepada mereka. Kamu membunuh dan menghukum orang Yehuda dengan banyak cara. Sekarang Allah marah terhadapmu. Kamu berencana menjadikan orang Yehuda dan Yerusalem sebagai tawanan. Kamu juga berdosa terhadap Tuhan Allahmu. Sekarang dengarkanlah aku. Kembalikanlah saudaramu laki-laki dan perempuan yang telah kamu tangkap. Lakukanlah itu karena Tuhan sangat marah kepadamu. Kemudian beberapa pemimpin Efraim melihat tentara Israel pulang dari perang. Mereka bertemu dengan pasukan Israel dan memperingatkan mereka. Pemimpinnya ialah Azariah anak Yohanan, Mereka berkata kepada tentara Israel. Jangan membawa tawanan dari Yehuda kemari. Jika kamu membawanya, hal itu akan membuat kita sangat berdosa terhadap dia. Dosa dan kesalahan yang terburuk. Dan Tuhan akan marah terhadap Israel. Jadi, tentara itu menyerahkan tawanan dan benda-benda itu kepada pemimpinnya dan kepada mereka itu. Para pemimpin Azariah, Pirehya, Yehizkiah, dan Amasah berdiri dan menolong tawanan itu. Keempat orang itu mengambil baju yang dibawa tentara Israel dan memberikannya kepada yang telanjang. Para pemimpin juga memberi sandal kepada mereka. Mereka memberi makanan dan minuman kepada tawanan dari Yehuda. Mereka menuangkan minyak untuk melembutkan dan menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, para pemimpin dari Efraim menaikkan tawanan yang lemah ke atas keledai dan membawa mereka pulang ke keluarga mereka di Yeriko, kota Pohon Palen. Lalu keempat pemimpin itu pulang ke Samaria. Pada waktu yang sama, orang dari Edom datang kembali dan mengalahkan orang Yehuda. Orang Edom menangkap orang dan membawa mereka sebagai tawanan. Maka, Raja Ahas memohon kepada Raja Ashur untuk menolongnya. Orang Filistin juga menyerang kota di bukit-bukit sebelah selatan Yehuda. Orang Filistin merebut kota Betsemes, Ayalon, Gederot, Soho, Timnah, dan Gimzo. Mereka juga merebut desa-desa dekat kota itu. Lalu orang Filistin tinggal di sana. Tuhan memberikan masalah kepada Yehuda karena Raja Ahas dari Yehuda menyebabkan orang Yehuda berdosa. Ia tidak setia kepada Tuhan. Tiglat Pileser, Raja Ashur, datang dan membawa masalah, bukannya menolong dia. Ahas mengambil benda-benda berharga dari baik Tuhan, dari istana Raja, dan dari rumah pangeran, dan memberikannya kepada Raja Ashur. Tetapi itu pun tidak menolong dia. Dalam persoalan itu, Ahas semakin berdosa dan semakin tidak setia kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan kepada Allah yang disembah bangsa Damsyik. Orang Damsyik telah mengalahkan Ahas. Jadi, dia berkata kepada dirinya sendiri. Allah yang disembah orang Aram menolong mereka. Jadi, kalau aku memberikan persembahan kepadanya, mungkin mereka akan menolong aku juga. Ahas menyembah berhala. Itulah yang membuat dia dan orang Israel berdosa. Ahas mengumpulkan benda-benda dari baik Allah dan membinasakannya. Kemudian, dia menutup pintu baik Tuhan. Dia membuat mezbah dan meletakkannya di setiap sudut jalan di Yerusalem. Di setiap kota di Yehuda, Ahas membuat tempat tinggi untuk membakar dupa, menyembah berhala. Ahas membuat Tuhan Allah yang ditaati nenek moyangnya sangat marah. Semua yang dilakukan Ahas dari awal hingga akhir tertulis dalam sejarah raja-raja Yehuda dan Israel. Ahas meninggal dan dikubur bersama nenek moyangnya. Mereka menguburkannya di kota Yerusalem. Tetapi mereka tidak menguburkannya di tempat pemakaman raja-raja Israel. Hiskia, anak Ahas, diangkat menjadi raja yang baru.